Dekati bulan puasa, harga sejumlah komoditi mengalami kenaikan seperti di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Meski sejumlah komoditi naik, namun harga cabai yang sebelumnya terus melonjak justru kini mulai turun. Beberapa komoditas pasar mengalami kenaikan harga menjelang bulan puasa. Salah satunya di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Beberapa di antaranya daging sapi, daging ayam, tentang beras, telur, serta minyak mengalami kenaikan dari harga normal. Meski kenaikan harga jelang kuasa sudah menjadi hal biasa, namun di tengah kenaikan harga ini, harga cabai justru turun. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Hal yang sama terjadi dengan harga cabai lainnya, seperti cabai keriting yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000. Dari harga? Dari harga Rp45.000 jadi Rp50.000. Tapi emang jelang puasa ini emang selalu naik harga gitu ya? Iya, setiap tahun. Naiknya ini sih, nggak kira-kira. Nggak seperti tahun-tahun biasa, kalau tahun-tahun biasa kan baru mau injek puasa baru naik. Kalau sekarang sebelum puasa juga udah naik. Dari bangsa cabai, kita udah agak burung lah. Dari harga? Dari tadinya Rp120.000, sekarang yang berkisaran Rp80.000-Rp70.000 lah. Itu cabai apa itu? Cabai rawit. Rawit. Kalau merah, riting merah juga udah mulai. Ini nggak beras naik nggak? Iya, sebagian naik, ada yang sebagian naik. Yang naik, yang jenis apa aja? Perah sama panan wangi. Perah sama panan wangi, itu naik dari harga? Harga sejelohnya Rp20.000 apa ya? Rp21.000. Rp21.000 naik, paling naik Rp3.000.000 lah. Rp13.000. Sementara harga sayur lainnya masih stabil jelang puasa tahun ini. Namun harga daging yang masih tinggi sejak beberapa bulan lalu membuat penjualan tahun ini terparah turun. Di Jakarta, Ryo Manik, AYUS, melaporkan.